Mobil ambulans dipersulit saat isi BBM, SPBU di Jepara ini akhirnya ditegur Pertamina. Jepara Update, seorang warga yang membawa ambulans dan hendak mengisi Pertalite di SPBU kali tekuk, Jepara merasa dipersulit pelayanannya belum lama ini. Warga diminta menyerahkan kirkode oleh SPBU agar bisa membeli Pertalite. Pertamina menegur pihak SPBU karena telah membuat aturan mandiri dalam penyaluran BBM subsidi. Sebelumnya, seorang warga yang sedang membawa ambulans sempat memposting pengalamannya di lini masa saat membeli Pertalite baru-baru ini. Dalam video tersebut, warga itu merasa dipersulit oleh operator SPBU karena ingin membeli Pertalite Rp300.000. Tapi tidak diperbolehkan, alasannya tidak membawa QR Code. Warga yang sedang membawa ambulans tersebut hanya diperbolehkan membeli Rp100.000. Ia lalu komplain karena biasanya tidak membawa QR Code tetap bisa dilayani. Lalu saat berganti ke SPBU lain setelah menempuh jarak sekitar 28 menit, mesin EDC tidak bisa memproses. Sehingga akhirnya ia memutuskan membeli Pertamax. Kejadian ini direspon oleh warga net dan sempat ramai di media sosial. Atas kejadian ini, Pertamina memberikan teguran kepada SPBU terkait. Perwakilan Humas Pertamina wilayah Jawa Tengah dan DIE, TIA mengaku telah memeriksa kejadian tersebut dan memberi teguran kepada SPBU terkait. Sebab aturan dari Pertamina tidak mewajibkan konsumen untuk membawa QR Code saat pengisian. Pertamina telah memberikan teguran agar SPBU 4.459.417 tidak membuat aturan mandiri dalam penyaluran BBM subsidi, jelasnya. Pertamina juga memberikan teguran kepada SPBU agar selalu menggunakan pakaian kerja yang sesuai di SPBU. Khususnya untuk operator dan pengawas. SPBU wajib mematuhi peraturan yang ada di Pertamina dalam penyaluran BBM subsidi, jelas TIA. Ia menambahkan, soal kuota konsumen sebesar 120 liter tidak hilang. Namun EDC memang perlu memproses data dalam jeda waktu satu jam. Sehingga kuota sebetulnya masih dapat digunakan kembali oleh konsumen. Jeda waktu ini untuk menghindari pengisian oleh pelangsir, jelasnya.